Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang di YouTube channel Kembali bersama akun Terima kasih telah menonton Jadi guys, di video kali ini Aku akan buat video tentang Membersihkan tempat sembahyang majikan Karena angin taifung kemarin Ini tuh berantakan banget Gara-gara kemarin tuh Disini ada angin taifung Terus campur hujan Jadi semua tuh berantakan banget Sedangkan besok itu mau sembahyang Jadi hari ini aku mau bersihin tuh Ini tempat untuk bakar kertas itu Sampai terjatuh-jatuh kayak gitu Kayaknya nanti aku harus pake air sih Biar bersih Oke Dan ini liatlah Soalnya hujan Jadi kotorannya pada masuk semua Dan disini juga Berantakan banget Terus lantainya tuh juga kayak kasar banget Soalnya tuh anginnya tuh kenceng banget guys Jadi Kayak pada Masuk gitu Apa debu-debunya Kemarin aku tuh udah sempet Sapu ya Cuma ini Aku jalan disini aja Sumpah kasar banget lantainya Tuh Ini barang-barangnya ceceh Dan di belakang Masya Allah sekali Lihatlah guys Betapa berantakannya ini Tuh Ape Kayak gini Coba Oke Tidak perlu berlama-lama lagi Kita akan cepat bersihkan Karena udah sorry banget Oke Jadi guys Pertama-tama aku akan bersihkan Ruangan yang luar dulu Karena Takutnya nanti hujan tuh Tidak sempet gitu Kalau dalam sini Walaupun hujan kan Tetap bisa ya Sapu Ngepel Kayak gitu Tetap bisa Cuma takutnya luar tuh berantakan banget Soalnya besok juga sembahyang Jadi ya hari ini aku harus Bersihin Siapa tau besok Kalau majikan aku kesini kan Gak enak banget Kalau berantakan kayak gini Oke Ikutin terus guys Takutnya sih Jadi aku sapu dulu guys Biar itu nanti Guruyur airnya bergampang Tuh guys, liat Kotorannya banyak banget Biasanya lo gak pernah sampe kayak gini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Astagfirullahaladzim Ya ampun Patah guys Padahal ini Aduh Gimana coba, padahal lagi butuh Tapi gak apa-apa lah, emang itu tuh Udah rusak guys, sama CC tuh udah Suruh buang sebenarnya Cuma aku bilang gak apa-apa lah Kalau buat luar mah gitu Kalau mau nyuci-nyuci kan digosok-gosok dikit Biar cepet gitu Eh ternyata emang sudah tidak bisa diselamatkan Wah potong gaji gak nih? Enggak lah Karena CC aku tuh biasanya Kalau apa-apa gitu Kalau yang udah rusak yaudah gitu ya Kan emang itu udah rusak tuh Dilihat aja udah Tau banget kan Sampai kaku kayak gitu guys Lumayan kan guys Sudah lumayan bersih ya Walaupun itu agak subat dikit ya Gak apa-apa Besok kalau udah kering tinggal disapu-sapu gitu aja Yang penting udah Lumayan bersih Dan aku sekarang mau lap-lap meja dulu ya Lap-lap meja sini Tempat sembahyang Dan ada Ada hal-hal yang tidak boleh Kita lakukan ya guys Waktu mengalap meja sembahyang Contohnya kita tidak boleh Sembarang mengalap Atau memindahkan tempat sembahyang ini Ya Katanya kayak sopan gitu guys Yuk kita ikutin aja lagi guys Aku udah pernah diajarin sih Gimana caranya Mengalap tempat sembahyang Oke kita mulai Dari sana Jadi disini tuh lapnya ada dua ya guys Dan tidak boleh dicampur Kalau untuk lap meja tuh Pakai ini Ini tuh buat lap Kayak kursi yang bawah-bawahnya gitu Kaki kursi gitu Guys Debunya banyak banget Nah takungan bersih Disitu aja Wah kalau disini tuh Bolehnya pinggir-pinggirnya doang guys Terus gak boleh geser Barangnya Yang penting Sapu pel gitu Oke Jadi aku ngangkatin itu Gelas-gelasnya itu Pelan-pelan banget guys Karena kan kaca ya Aku takut pencantar Dimana nama cece Oke selamat menikmati 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 see you next video